selamat menikmati dan sekarang saya berada di kota parung kuda di depan kita itu adalah jembatan exit tol bocimi tahap 2 kembali saya akan mengudara menerbangkan drone untuk memantau bagaimana perkembangan dari jembatan exit tol bocimi tahap 2 ini untuk itu ikuti terus ya video ini sampai akhir jangan lupa bagi anda yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya update video terbaru jika sudah langsung saja kita menuju ke jembatan exit tol bocimi tahap 2 kita pantau dulu yaitu pengecoran di lokasi ujung tol bocimi tahap 2 let's go oke sobat kita langsung lanjut terus ya untuk memantau progres tol bocimi tahap 2 ini dan kita akan melihat di lokasi simpang terlebih dahulu ya yang ada di kampung sekasari desa munjul kecamatan ciambar kabupaten sukabumi sebelum nanti kita akan melihat progres dari pembangunan jembatan exit tol bocimi tahap 2 yang ada di kampung sunda wenang oke sobat kita sekarang menjelang sampai di lokasi simpang adalah akses untuk warga kampung sekasari desa munjul kecamatan ciambar kabupaten sukabumi terlihat pengerjaan di lokasi ini pun sedang dilakukan ya jangan lama-lama langsung saja kita berbalik arah untuk menuju ke arah Bogor atau kita akan melihat pengecoran di lokasi ujung tol bocimi tahap 2 atau di lokasi simpang yang berada di kampung ciwarung desa cibunar jaya seperti ini jalan yang melintang ke atas itu adalah jalan akses warga itu jalan desa munjul ya untuk cuaca di tanggal 1 November ini pagi cerah sekarang ini halenghem ya agak siangan sedikit ini halenghem ya oke kita lanjut lagi pantauannya terlihat pengecoran demi pengecoran pun terus dilakukan hamparan agregat ini di bawah kita terus dihamparkan dan nanti setelah hamparan agregat tentu saja dilakukan pengecoran langsung ya dan ini adalah simpang yang terus disempurnakan ya untuk pengecorannya terlihat kita bahkan terus ya semoga progres ini bisa berjalan dengan lancar Alhamdulillah dari pemerintah sudah dukungan langsungnya itu sudah terlihat yaitu dari Kapolres Sukabumi Bapak Deddy ya dimana tanggal 29 kemarin Pak Deddy meninjau langsung dari progres tol bocini tahap 2 ini ini adalah mengarah ke arah Bogor guys ya sedangkan di bawah itu adalah progres yang sedang dikebut yaitu penyempurnaan untuk pengecoran ya yang terus dilakukan sampai di lokasi akses untuk keluarga Kampung Ciwarung Desa Cibunarjaya oke sekarang kita coba pantau dari pinggir ya untuk melihat lebih jelas lagi dari area ini terlihat di area ini sedang dilakukan pengecoran tuh ya di bawah kita lihat saja seperti apa prosesnya ini hadiah inilah proses pengecoran ya yang sedang dilakukan rigid papemen terlihat begitu sibuk ya dibantu dengan eskapator dan juga para operator yang sedang melakukan pengecoran di area ini kita sedikit melihat dulu ke arah sebelah utaranya nih inilah sudah sempurna ya ke arah sebelah Bogor dari lokasi Kampung Ciwarung ini terlihat sudah sempurna pengecoran tinggal pembatas jalan saja nih yang terlihat ya Alhamdulillah progres ini memang benar-benar dikebut ya menjelang selesai seperti ini ya kita lihat dulu ke arah Bogor dari sini nih ini adalah ke arah Bogor seperti ini nih ke arah Bogor terlihat sudah mulai sempurna hanya sedikit saja dibawa untuk akses warga Kampung Ciwarung yang masih terus disempurnakan untuk pengecorannya Ambilah Sobat ya jadi jalan untuk menuju Sukabumi metropolitan sudah terlihat jelas kalau menurut saya sih kapanpun selesainya itu saya tidak peduli karena memang pekerjaan ini berat kita tidak boleh memaksakan kendak ya gak berburukkan dan tergampang merenang Pak Gawente jadi kita dukung saja dan kita doakan saja agar progres ini bisa berjalan dengan lancar itu ya sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi kapanpun selesainya kita doakan ya semoga bisa cepat lah seperti ini kita lihat lagi nih proses pengecoran yang ada di tengah-tengah nih tepat di ujung Tolobo Cimi tahap 2 menjelang simpang yang terus dilakukan dan disempurnakan jadi area ini sudah menjelang sempurna ya untuk pengecarannya tinggal pembatas jalan saja yang masih belum terlihat sedangkan untuk aliran drainase aliran air di sebelah kiri maupun kanan sudah selesai ya sudah top lah mantap sobat inilah ujungnya ya ujung Tolobo Cimi tahap 2 sekaligus menjadi simpang menuju ke jembatan eksit Tolobo Cimi maupun ke Tolobo Cimi seksi 3 mudah-mudahan tol ini segera selesai sehingga seksi 3 bisa segera dikerjakan ya karena orang seksi 3 pun orang Sukabumi Barat dan Sukabumi Timur pun ingin merasakan adanya Tolobo Cimi yang ada di Sukabumi ini ya yaitu Tolobo Cimi jadi kita doakan semoga progresnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan seluruh jalan Tolobo Cimi dari seksi 1 sampai seksi 4 bisa segera tercapai ya targetnya kita sekarang sedang menuju ke jembatan eksit Tolobo Cimi tahap 2 yang ada di kota Parung Kudani seperti ini terlihat girder sudah mulai dipindahkan ke tengah dan siap untuk dilakukan erection girder menggunakan mesin launcher yang sudah siap nongkrong dari sejak beberapa minggu yang lalu ya tuh girder girder yang terakhir sudah pindah ya dan siap dinaikan mantap sobat ya progres ini yakin bisa segera selesai jadi alhamdulillah ya ngesuyuhan ya orang sukabumi bahwa benar-benar Boga Jalan Tote terlihat jelas progresnya bisa kita lihat bersama dari nol saya memantau Tolbo Cimi begitu terasa lambat ya itu hanya terasa lambat padahal itu dikerjakan karena apa lambatnya Tolbo Cimi telah dibahas di video sebelumnya bahwa dipengaruhi oleh dua gunung itu gunung gede pangerango dan gunung salak bogor sehingga mau tidak mau Tolbo Cimi ini berada tepat di tengah-tengah antara kaki gunung gede dan juga kaki gunung salak dimana dua kaki gunung gede dan gunung salak ini tentu saja beda lempengannya ya menyebabkan banyaknya lembah dan bukit yang ada di Tolbo Cimi tahap 2 ini kemarin telah kita bahas bahwa ada 10 bukit kemudian ada 3 bukit yang begitu sulit dikerjakan sampai saat ini masih terus dikebut pengerjaan di bukit-bukit yang sulit itu kemudian ada 9 jembatan dari 9 jembatan tinggal 3 jembatan saja yang belum selesai diantaranya adalah jembatan ini ini adalah jembatan paling spektakuler di Tolbo Cimi tahap 2 ini terlihat menjelang selesai tinggal 1 girder yang siap dinaikkan nah ini adalah di depan di dekat jalan raya seliwangi Bogor Sukabumi hamparan agregat terus dihamparkan di sini dan tentu saja pengecuran siap dilakukan apabila agregat sudah dihamparkan seperti ini biasanya seperti itu oke kita pantau lagi ke depan inilah dia jembatan Exit Tolbo Cimi tahap 2 kita akan melihatnya dari pinggir yang memang pengerjaannya benar-benar dikebut guys luar biasa luar biasa ini kita akan melihat seperti apa ini adalah gear derbesi ini yang sudah naik dan proses pengerjaan pun terus dilakukan untuk gear derbesi ini luar biasa sobat ya saya yakin bahwa Tolbo Cimi ini akan segera selesai nah tinggal gear der ini yang belum naik dan ini tentu saja terlihat siap untuk dinaikkan coba kita zoom dulu inilah gear der yang siap dinaikkan dan posisinya sudah berpindah sekarang tepat di bawah mesin launcher artinya akan segera dinaikkan atau akan segera erection gear der mudah-mudahan erection gear der nya pun bisa berjalan dengan lancar ya mantap ini yang sudah jadi nih dan pengerjaannya pun terus disempurnakan sedangkan jembatannya terlihat sudah kelar ya begitu jelas nih tinggal pembatas jalan saja di tengah mantap sobat ya sedangkan ini pembatasnya sudah full menjelang dari pinggir jalan raya sampai ke tengah sudah full ya alhamdulillah kita sekali lagi bermanukur ke depan untuk melihat seperti ini jembatan jembatan tolbo cimi tahap 2 yang akan segera selesai dan tolbo cimi tahap 2 akan segera rampung mantap oke sobat semuanya mungkin pantauannya sampai disini dulu ya kita telah melihat pengerjaan di lokasi esi tolbo cimi tahap 2 tepatnya di jembatan esi tolbo cimi tahap 2 dan kita telah melihat pengerjaan pengecoran di ujung tolbo cimi tahap 2 sampai lokasi kampung ciwaru saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya jika ada salah-salah kata saya mohon maaf jika Anda ingin menambahkan silahkan untuk mengisi kolom komentar jika Anda suka silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya langsung dari kota parung kuda sukabumi kang acit channel mengucapkan akhir wakalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati beres deh lalilat di sini nyang sang dinatang kau selamat menikmati